selamat menikmati dan perlu peralatan yang canggih kita akan menjelaskan secara praktek atau secara mudah saja seperti kita ketahui sebelum masa pandemi perkuliahan dilaksanakan di dalam kelas dengan model tatap muka dan diskusi dan ini adalah perkuliahan yang sangat efektif dan juga ideal karena ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa secara langsung dan juga materi juga disampaikan secara langsung dan dijelaskan oleh dosen kepada mahasiswa sehingga interaksinya bisa betul-betul efektif untuk menyampaikan informasi namun sejak masa pandemi COVID-19 mulai sekitar bulan Maret hampir semua perkuliahan yang sebelumnya dilaksanakan secara luring harus menyesuaikan diri dengan pelaksanaannya diubah model daring yang banyak menggunakan software seperti Zoom, Teams, Microsoft Teams, ataupun Webex dan disini interaksi yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa tentu saja akan berubah dan juga cara menyampaikannya juga harus mengalami penyesuaian nah bagaimana kuliah daring ini bisa dibuat se-efektif mungkin seperti halnya kuliah luring dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang pembuatan video pembelajaran yang otak ini menyampaikan atau menyiapkan materi supaya bisa disampaikan dan diserap informasinya dengan baik oleh diadik mahasiswa untuk topik diskusi berkait dengan membuat video pembelajaran ini akan dibagi menjadi tiga, yang pertama tentang pembuatan video itu sendiri apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana cara membuatnya kemudian yang kedua adalah proses mengedit video video yang sudah dibuat bagaimana itu dikemas ataupun diedit sebaik mungkin sehingga nanti bisa diunggah untuk disampaikan atau mungkin dilihat atau mungkin diunduh oleh adik-adik mahasiswa kita akan mencoba menyajikan pokok bahasan atau diskusi kita kali ini pada tiga topik tersebut yang pertama kita akan melihat komponen dari video pembelajaran jadi ada tiga hal yang perlu diperhatikan supaya video pembelajaran bisa efektif tersampaikan yang pertama materi itu sendiri ya, materi yang akan disampaikan nah kalau di kelas materi ini biasanya berupa powerpoint ataukah mungkin hasil diskusi atau penjelasan dari bapak ibu dosen yang dituliskan di bapan tulis nah ini yang kita sebut sebagai komponen pertama yaitu materi kemudian komponen yang kedua adalah audio audio yang ada disini yang dimaksud adalah penjelasan dari bapak ibu dosen yang menyampaikan dalam hal ini sebagai pemateri sehingga kalau kita menjelaskan atau kita memberikan suatu materi maka kita juga akan menjelaskan secara lesan nah penjelasan secara lesan oleh pemateri ini yang masuk dalam komponen yang kedua atau disebut sebagai audio komponen video pembelajaran yang ketiga adalah pemateri atau yang menyampaikan atau kalau di kelas ya berarti bapak ibu dosen itu sendiri nah interaksi antara penyampaikan dengan yang disampaikan atau dalam hal ini mahasiswa ini yang efektif memang bisa saling melihat atau mungkin saling berinteraksi ya tapi kalau dalam video pembelajaran biasanya sifatnya searah jadi pemateri memberikan sebuah materi yang dikemas dalam bentuk video nah video yang lengkap atau yang bagus disana ada materi ada audio lupa penjelasan dari materi tersebut dan yang ketiga ini adalah pematerinya pemateri atau yang penyampaikan itu juga terlihat di dalam video tersebut nah komponen yang ketiga ini memang sifatnya nanti opsional ya kalau pun tidak ada nomor satu dengan nomor dua itu sudah cukup tapi kalau mau dilengkapi itu akan lebih baik nah dengan komponen tiga komponen tersebut maka kita bisa membagi tipe-tipe video pembelajaran yang akan kita buat menjadi tiga macam metode yang pertama kita akan mencoba membuat atau bagaimana membuat sebuah video pembelajaran yang terdiri dari materi dan audio atau penjelasannya kemudian yang kedua yang kedua dengan yang ketiga ini sebenarnya sama di dalam video tersebut ada tiga komponen yang lengkapnya ada materi, ada audio penjelasannya dan juga ada video dari pemateri atau penyampaiannya nah perbedaan antara nomor dua dengan nomor tiga di nomor tiga ini kualitas lebih ditekankan ya jadi tidak hanya sekedar materi audio dan video penyampaian terkumpul dalam satu file atau satu file video tapi kualitas dari masing-masing itu memang betul-betul diperhatikan sehingga di video yang dihasilkan diharapkan tiga-tiganya kualitasnya cukup baik sehingga informasi yang tersampaikan juga bisa lebih baik kita melihat teknik yang pertama dulu membuat video pembelajaran yang hanya terdiri dari dua komponen yaitu materi dan audio penjelasan dari materi tersebut untuk membuat video pembelajaran model ini ini kita bisa menggunakan bantuan software atau aplikasi di Windows namanya Windows Xbox Gamepad yang tujuannya adalah merekam tampilan layar atau menangkap apa yang ada di layar PC ataupun layar komputer ini bisa dihasilkan atau bisa digunakan audio ataupun tanpa audio di file hasil akhirnya file hasil akhir berupa video yang berisi materi dan audio jika itu memang dikombin menjadi satu atau jika tanpa audio pun berarti dia berisi materi saja yang bayangnya berbentuk video jadi bisa jalan sendiri ini bapak ibu yang menggunakan aplikasi atau operating system Windows bisa mengaktifkan dengan mencet logo Windows logo Windows yang ada di pojok kiri bawah di keyboard biasanya nomor 2 kemudian bersama dengan itu ditekan tombol G jadi tekan logo Windows dan tombol G maka akan muncul tampilan seperti ini nah kalau tampilan seperti ini sudah muncul nanti di sana cukup lengkap ada ya ini tombol record kalau ini di klik berarti proses perekaman apapun yang terjadi di tampilan PC bapak ibu sekalian bisa langsung terekam kemudian dari sisi audionya juga kita bisa meng-set apakah mau menggunakan microphone dari luar atau internal microphone yang sudah ada di PC ataupun di laptop bapak ibu sekalian nah aplikasi Windows Xbox Game Bar ini ini memiliki keunggulan cukup sederhana dan mudah diaplikasikan kemudian kualitas video hasil rekaman juga baik dan dapat merekam eksternal audio atau microphone namun memiliki kekurangan juga karena ini hanya sesuai dengan namanya maka hanya ada di Windows kemudian hasil output filenya video file yang dihasilkan ini cukup besar ya rata-rata kalau 1 menit berarti ya 100 Mega 1 menit 100 Mega jadi kalau 10 menit mungkin bisa 1 Giga cukup besar jadi untuk memerlukan space yang besar ini hanya bisa merekam tampilan di layar PC dari file yang sudah dibuka artinya kalau kita merekam pada saat kita membuka tampilan itu ada sebuah aplikasi powerpoint misalnya pada saat slideshow ketika kita tutup slideshow-nya ganti aplikasi yang lain maka proses perekaman akan berhenti kemudian yang kekurangan yang lain ini tidak mendukung rekaman dari eksternal video kamera jadi pilihannya tadi tidak ada opsi kamera yang mengaktifkan kamera untuk versi yang saat ini aplikasi yang lain yang bisa dipakai untuk merekam materi dan audio dan digabungkan menjadi sebuah video yaitu powerpoint ini cukup powerful sesuai dengan namanya powerpoint dan mungkin hampir semua orang pernah memakai dan familiar ternyata powerpoint bisa dipakai untuk membuat file video yang di dalam video tersebut berisi slide yang berjalan dan di masing-masing slide bisa kita sisipkan audio berupa penjelasan dari slide tersebut kalau di combine di jadikan satu maka prosesnya akan muncul dalam bentuk file video nah ini di slide di bagian atas ini ada ada tombol yang bisa digunakan untuk merekam kemudian kalau proses perekaman berjalan atau sudah di slide tersebut dinyatakan sudah berhenti maka bisa di stop nanti dilakukan di setiap slide dan kalau di combine nanti akan menjadi satu file video kemudian yang teknik yang kedua yaitu membuat video yang di dalam video tersebut berisi materi berisi audio penjelasan dan berisi video video dari penyaji ataupun video yang sifatnya eksternal nah ini aplikasi yang bisa digunakan atau software yang bisa digunakan kita akan coba tampilkan beberapa yang mungkin familiar ya sudah familiar yang pertama menggunakan zoom dan themes ini aplikasi untuk online meeting biasanya kemudian yang kedua kembali powerpoint powerpoint disini juga ternyata selain merekam materi dan audio juga bisa dipakai untuk merekam ketiga-tiganya ya materi audio dan video kita akan coba lihat nanti di penjelasan yang pertama zoom zoom ini adalah sebuah aplikasi online meeting jadi di kelas daring ini biasa atau banyak digunakan ya selain tadi mungkin menggunakan webex atau mungkin menggunakan microsoft team ataupun menggunakan google meet dari aplikasi cukup simple mengoperasikannya setelah aktif kemudian bisa record meeting kemudian kalau ingin menampilkan materi bisa share screen share screen kemudian aplikasi dijalankan pastikan video dan audio dalam kondisi on maka nanti yang muncul ketika itu hasil rekamannya di di download ataupun mungkin di export akan muncul file video yang sudah ada penyaji ada suara dan ada materi yang ditampilkan nah ini contoh hasilnya atau mungkin aplikasinya ketika sudah digabungkan antara video penyaji dengan materi selain itu di zoom juga memiliki fungsi atau fitur anotasi kita bisa melakukan seperti di papan tulis ya mencoret-coret kemudian itu bisa ikut terekam juga dalam file video yang dihasilkan file keluaran dari zoom ini ada dua jenis audio saja jika diinginkan audionya kemudian yang kedua file video audio video dan audio sudah jadi satu ini ekstensinya mp4 kemudian yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama ya menggunakan aplikasi zoom dan ini menggunakan aplikasi microsoft team mirip ininya record meeting kemudian share screen kemudian pastikan video dan audio dalam kondisi on luarannya nanti kalau di download berupa file video yang di video tersebut sudah muncul materi apa yang disajikan misalnya video penyaji jika videonya diaktifkan maka otomatis akan muncul dan audio atau penjelasan dari penyaji ini contohnya simple juga ada beberapa tombol yang mungkin bisa diaktifkan share konten kemudian aplikasi yang di share apa ini hasil rekamannya kurang lebih seperti ini nanti penyaji bisa muncul nah cara yang ketiga untuk merekam materi audio dan video ini cukup powerful menggunakan powerpoint kalau di aplikasi zoom atau aplikasi microsoft team itu kita harus connect dengan internet internet atau harus ada koneksi internet untuk bisa mengaktifkan atau menjalankan aplikasi tersebut nah kalau microsoft powerpoint ini kita memiliki keunggulan tidak perlu connect dengan internet memang aplikasi powerpointnya memang harus yang update ya aplikasi powerpoint yang sebelum ini atau kalau yang terbaru itu berarti yang sudah muncul atau yang update terbaru ya itu sudah bisa record slide yang disana suara sudah masuk dan video juga sudah masuk nah langkah-langkahnya dari powerpoint misalnya cukup di slide show kemudian direkam rekam dari awal ataupun rekam dari slide yang terbuka saat ini nah nanti ketika di klik akan muncul tampilan seperti ini jadi kita bisa merekod atau bisa stop kemudian yang di bawah ini video tampilannya karena ini kelemahannya posisinya tidak bisa diubah-ubah jadi harus di pojok kanan atas artinya kalau kita memang membuat powerpoint yang ada video penyajinya di file keluaran maka harus dipastikan disini tidak ada keterangan karena masih akan tertutup oleh video dari penyaji nah ini direkam record kemudian ini ada pilihan untuk menampilkan video ataupun untuk mengaktifkan microphone eksternal audio ya nah ini ukuran file nya juga lebih moderate ya lebih bisa diterima 1 menit ini 16 Mega berbandingkan dengan yang Xbox Game Bar tadi 1 menit 100 Mega jadi ini cukup cukup bandal lah bisa dipakai untuk Windows ataupun untuk Mac selama dia terinstall powerpoint Office 365 cuma ini aplikasinya berbayar ya berbayar jadi kecuali institusi berlangganan seperti di UGM sudah melanggan Office 365 jadi powerpoint sudah masuk disana tinggal nanti di update sesuai dengan keluaran yang terbaru maka fasilitas ini sudah muncul kalau yang belum muncul berarti kemungkinan belum di update ini keluarannya nanti kalau semua sudah komplit sudah masuk di penjelasan sampai dengan slide terakhir nanti di export atau disimpan filenya dengan ekstensi mp4 ini ekstensi untuk penyimpanan file berupa video nah teknik yang ketiga ini adalah versi high quality dari yang nomor 2 ya jadi menggunakan sinkronisasi materi audio dan video nah sinkronisasi berarti ada tiga file yang berbeda yang akan disinkronkan atau digabungkan disini apa saja tiga file tersebut tiga file tersebut adalah satu video materi ya itu yang tertampil di screen ini bisa kita rekam dengan menggunakan software screen recording seperti tadi microsoft xbox gamer atau kalau di mac juga bisa menggunakan quicktime player ataupun kalau yang berbayar yang screenflow kemudian yang nomor 2 ini video penyaji pemateri ini bisa direkam menggunakan kamera ataupun menggunakan smartphone yang dia ada fungsi ini video merekam video kemudian yang ketiga adalah audio penyaji atau suara dari pemateri nah ini menggunakan software audio ya kalau di windows ini bisa menggunakan software audacity atau kalau di max yang bawaannya itu bisa menggunakan garage band mengapa dipisah karena kalau dipisah filenya ini masing-masing bisa disajikan dengan hasil yang kualitas yang bagus kalau itu dijadikan satu nah ini biasanya ada yang kurang atau kualitasnya berkurang ya contohnya tadi misalnya menggunakan microsoft team ataupun zoom nah ini bisa jadi nanti gambarnya bagus videonya bagus tapi suaranya kurang bagus karena apa kualitas koneksi internetnya misalnya nah ini bisa tidak support atau kalau menggunakan microsoft powerpoint misalnya fasilitas perekaman audionya itu sudah terintegrasi dengan powerpoint sehingga kita tidak bisa memperbaiki kualitas dari audio sebelum itu digabung kalau menggunakan software audio yang khusus yang dedicated kita bisa perbaiki suaranya terlebih dahulu sebelum digabungkan dengan video materi dan video penyaji ataupun pemateri nah ketiga file tersebut disinkronkan dengan menggunakan software video editor nah contoh sinkronisasi yang dilakukan ini kami berikan contoh yang pernah kami lakukan menggunakan software iMovie ini di macOS ini free ya bisa di download secara gratis nah kita menggabungkan file-file tersebut file video video materi kemudian video penyaji kemudian audio dari penyaji nah ketikanya bisa digabung kalau ada yang kurang bisa dipotong dan yang lain-lain nah alternatif lain menggunakan free video editing tool ini seperti open shot ini untuk beginner biasanya juga bagus kemudian bisa menggunakan movie maker 10 ini bawaannya dari windows 10 gratis juga free di windows atau menggunakan pihak luar sama dengan open shoot vs DC video editor ini juga free bisa dipakai untuk menggabungkan mensinkronkan 3 file yang terpisah ini atau bisa juga dipakai untuk melakukan proses editing sederhana misalnya kita merekam menggunakan zoom ataupun merekam menggunakan microsoft team ataupun merekam menggunakan powerpoint misalnya jika ada hasil akhirnya ada sesuatu yang perlu dipotong ataupun digabung-gabungkan ini bisa menggunakan free video editing tool seperti yang kami sebutkan nah proses yang terakhir ketika editing video sudah selesai maka video tersebut bisa diunggah dan disimpan proses mengunggah dan menyimpan video di cloud ini akan memudahkan nanti ketika mendistribusikan file tersebut jadi di konsep daring harus ada semacam tempat penyimpanan di cloud atau di internet yang itu bisa memungkinkan siapa saja yang tahu linknya untuk mengakses file tersebut nah salah satu yang cukup powerful dan mungkin banyak dikenal adalah di youtube jadi file video yang sudah kita buat itu bisa diunggah dan disimpan di youtube nanti siapa yang tahu linknya itu bisa melihat ataupun bisa mendownload file tersebut langkahnya juga cukup sederhana login di youtube ini dengan menggunakan akun google untuk bapak ibu di UGM bapak ibu dosen di UGM sudah terintegrasi ya akunnya SSO dengan google kemudian create dan upload video ini ada di sebelah kiri ini create upload create dan upload video kemudian ketika video selesai di upload nanti bisa di set apakah itu public atau apakah itu apakah itu private public itu maksudnya bisa dibuka bisa dicari bisa diakses oleh siapa saja ataupun di set private private itu yang bisa membuka video tersebut hanya yang mengetahui linknya biasanya kalau perkuliahan yang itu sifatnya tertutup kita bisa meng-set itu menggunakan private nanti kita share link video tersebut ke mahasiswa kita saja link siap dibagi dan di share nah dalam mengunggah video yang ideal ini memang video itu durasinya pendek ya tidak terlalu panjang durasi ideal ya kira-kira 10 sampai 20 menit tapi misal misalnya kita tidak bisa membuat atau mungkin tadi ketika membuat video tidak ingin direpotkan dengan memotong-motong file menjadi lebih pendek bisa juga yang di upload file yang cukup panjang ini kami pernah meng-upload video yang paling panjang ini 55 menit karena waktu itu ya tergesa-gesa dan dikejar deadline supaya harus segera upload akhirnya tidak ada proses editing disana nah apa yang dilakukan ini bisa memberikan timestamp ya timestamp ini penanda jeda waktu atau penanda waktu jadi di video 55 menit ini ada beberapa materi yang muncul atau kita bisa mengelompokkan dengan menggunakan penanda waktu timestamp disini ada beberapa subtopik nah ini juga efektif di mahasiswa tidak perlu atau siapa yang mengakses video tersebut tahu kalau mau membaca satu topik tertentu cukup mengklik di penanda waktu tersebut atau timestamp tersebut nah untuk catatan akhir atau ringkasan ya kita tadi sudah berdiskusi kurang lebih 25 menit 5 menit apa terkait dengan proses pembuatan video pembelajaran yang pertama ini proses pembuatan video harus diperhatikan video yang dibuat itu apakah mencakup materi dengan audio ataukah materi audio dengan video gabungan nah aplikasi yang cukup handal bisa dipakai ini bisa salah satunya menggunakan office atau powerpoint office 365 alternatif lain tadi kami sebutkan bisa menggunakan zoom ataukah menggunakan microsoft team hanya saja ini memerlukan koneksi internet untuk bisa mengaksesnya kemudian ya proses yang kedua kalau sudah dibuat video jika ingin kita edit lebih lanjut ada ada yang dipotong ada yang mungkin digabungkan ada yang mungkin disinkronkan antara satu file dengan file yang lain ini bisa menggunakan software di kalau di Mac ini menggunakan iMovie macOS atau mungkin di Windows pakai Windows Movie Maker kemudian kalau video sudah selesai di edit di upload di Youtube perhatikan durasi waktunya idealnya memang pendek tetapi jika tidak bisa pendek potong kita bisa menggunakan timestamp untuk penanda waktu di video tersebut terakhir ini ada sebuah quotation minute of video is worth 1.8 million words jadi kalau kita bisa membuat video yang singkat satu menit itu sudah lebih dari kita menjelaskan dengan berjuta-juta kata sama dengan ungkapan picture word a thousand words sebuah gambar itu bisa mewakili banyak kata-kata di sana nah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan semoga ini bisa bermanfaat dan membantu bapak ibu sekalian ataupun siapa yang melihat video ini untuk bisa membuat video pembelajaran yang lebih baik dan lebih efektif mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih